Video yang diunggah di akun Instagram at info cegatan Solo berhasil membuat masyarakat bertanya-tanya. Pasalnya, dalam video tersebut menunjukkan motor yang sedang dikendarai seorang warga terseret arus banjir dan menghilang tenggelam di wilayah Baki, Sukoharjo. Sontak, video itu mengundang banyak komentar bernada penasaran dari masyarakat yang bertanya bagaimana nasib sepeda motor yang terseret arus itu. Saat diminta konfirmasi oleh Tribun Solo.com, Sekretaris Desa, Sekdes Gentan, Eko Daryanto, membenarkan bahwasannya video tersebut benar adanya dan terjadi di wilayahnya. Sekdes menjelaskan bahwa di lokasi video tersebut memang saat itu terjadi banjir, sehingga menyebabkan permukaan jalan tidak terlihat. Terlebih, pengendara yang apes itu menurutnya bukan warga setempat, sehingga diduga tidak hafal medan yang saat itu tergenang air. Di lokasi kejadian itu, tambah dia, merupakan batas sungai dengan jalan yang diberi tanggul dan tanpa pembatas besi di kanan kirinya. Sehingga keadaan jalan maupun jembatan yang saat itu tertutupi air membuat pengendara itu tergelincir dan motornya seakan-akan hilang terseret. Di sisi lain, dia menuturkan bahwa tidak hanya sekali kejadian serupa itu menimpa pengendara motor yang lewat. Di sisi lain, Camat Baki, Roni Wicaksono, menuturkan ketika nanti di lokasi tersebut kembali terjadi banjir, sementara akan diberi penanda agar tidak ada kejadian serupa. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!